Nah, semoga dengan Hari Raya Idul Fitri ini, ya maka ke depan mungkin Pak Sandi bisa bersama-sama dengan P3 untuk mengabdi, ya tentu berjuang untuk membangun bangsa dan negara ini ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari ini di Hari Raya Idul Fitri yang pertama, saya mengucapkan kepada Aydin Al-Fajin, maaf ya Pak Patin, selama ini kita saling beri, kita saling maafkan. Nah, hari ini saya menerima silaturahmi Pak Sandiaga Uno, ya, dalam Hari Raya Idul Fitri yang pertama. Nah, ya tentu tadi yang kita bicarakan halal bihalal, ya. Jadi hari ini kita bicarakan soal bihalal yang selama ini kita saling juga dengan Pak Sandi berinteraksi, karena saya dengan Pak Sandi kan jauh lebih tua saya, jadi Pak Sandi yang datang. Tapi kalau orang yang lebih tua dari saya ya, tadi siang saya sempat keluar ya, saya yang silaturahmi. Jadi tadi berbincang-bincang seputaran soal halal bihalal saja, ya. Jadi silaturahmi biasa saja, hari ini memang sedang puasa untuk berbicara politik. Saya terima kasih Pak Ammar, sudah diterima, saya memohon waktu untuk bersilaturahim. Pak Ammar ini sejarahnya panjang sama saya, karena ini senior saya di dunia usaha. Jadi sekitar mungkin 20 tahun yang lalu, saya belajar bisnis logistik itu dengan Pak Ammar. Pak Ammar ini salah seorang tokoh pebisnis, ya, menjadi acuan ya, manutan ya. Dan hari ini kita dipertemukan lagi dalam tugas-tugas yang berbeda, mungkin ada salah kata, saya selamat berinteraksi dengan Pak Ammar tadi yang meminta maaf dan berbicara ya seputar halal bihalal, seputar, ini kan halal bihalal ini khas Indonesia banget ya. Di hari kemenangan, kita setelah 30 hari beribadah, di bulan suci Ramadan, dan 10 malam terakhir ini kita penuh totalitas beribadah malam, beritikaf. Tadarus, saya mematur ke Pak Ammar, dan mudah-mudahan pintu maaf dibukakan, dan kita kembali membuka lembaran baru, dan dipertemukan dengan tamah dan tamah. Walaupun hari ini puasa, bicara politik, tapi mungkin bisa dijelaskan seorang persiapan, ataupun persiapan ketiga, menyambut kira-tangah Pak Sandi masuk ke itu. Ada kan Pak Sandi Yusuf yang bilang, apa-apa, betul, selalu, mungkin persiapan aja Pak, dikira-kira ini Mas, sejauhnya sampai mana. Ya, jadi di minggu terakhir di hari raya Tulfitri itu ada namanya Laylatul Qadar. Nah, jadi yang tadi dibahas dengan Pak Sandi, semoga Laylatul Qadar itu menghampiri kita, kami, sehingga kami bisa berjuang, ya, untuk Indonesia ini nanti lebih maksimal lagi. Nah, semoga dengan hari raya Tulfitri ini, ya, maka ke depan mungkin Pak Sandi bisa bersama-sama dengan P3 untuk mengabdi, ya, tentu berjuang untuk membangun bangsa dan negara ini ke depan. Terima kasih telah menonton!